Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ganmuru Vlog Ini kayaknya Ninja deh, ini kayaknya Ninja, Ninja apa-apa tau Sik guys, aku hanya bercanda Jadi hari ini, sebelumnya, sebelum gue memulai video ini Sebelum gue menjelaskan juga kita mau kemana dan sebagainya Gue mau minta maaf dulu, soalnya mobil ini berisik banget Jadi mungkin suara gue agak sedikit gak kedengeran di RPM tingginya motor ini Motor ini ada Ninja 250R tahun 2010 Nama motornya Matt Googie Jadi hari ini kita mau Sanmori, Sunday Morning Ride Tapi ada yang berbeda dari Sanmori kali ini Soalnya kita bakalan riding yang sedikit agak lebih jauh Yaitu kita mau ke Prates Nah Prates itu kayak daerah pegunungan gitu guys Ya ibarannya kayak puncaknya Jakarta lah Di sini kita bersama Maei MotoVlog Ada San MotoVlog, ada Tara MotoBikes Terus ada teman gue yang pake motor gue Si Jumat, Jupiter MX gue di belakang Terus ada ayah anda dari San MotoVlog juga Itu yang pake Z250 SL Ini ada Maei MotoVlog Maei MotoVlog Gue mah kalo kemana-mana riding sama temen-temen gue Gue gak pernah tau jalan aja Eh mungkin buat kalian yang sedikit penasaran sama motor ini Ditunda dulu Gue pertanjang penasaran kalian Jadi ibaratnya sekarang gue lagi ngedantung kalian guys Nanti gue bakal bikin video itu sendiri tentang motor ini Sekarang motor gue pinjem dulu buat Samori Waktu itu pernah ada guys Orang yang komen di video gue Pernah gue post juga di Instagram Isi komen itu dia bilang Mas pake motor gede dong Jangan pake motor kecil Ninja atau Fiction gitu Ya oke sekarang gue pake Ninja Anda puas sekarang? Wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak Mungkin yang kali gue bakal pake Fiction Motor gede yang satu lagi Awas Gila ini motor suaranya berisik banget anjir Tau deh ini suaraku tenung-tenung aku pake anjir Oh liat anjing dia pake kacamata ibu-ibu anjir Apa maksudnya anjir Kacamata ibu-ibu yang ini pake Kacamata ibu-ibu Sunglasses for mother-mother We all have that one friend Ini temen gue yang ini dia ini orangnya Eee Gue banget Gue di Surabaya gue paling deket sama dia Dan gue kalo misalnya riding berdua sama dia Aroganisme banget Manis manja banget Aroganisme banget deh Ini spionnya Sebelakannya kurang bener anjir Apal bet apal ya spionnya Wuh Gue mau ke belakang aja deh Eee Gue mau ke belakang aja Di barisan Oh ada yang minggu mudik anjir Untang-untang besok lebaran mudik Oh ya besok idol ada guys Besok ada idol ada Jadi gue juga sekarang mau ucapkan Eee Selamat idol ada Kepada Kalian umat muslim Selamat berpesta Idol ada Selamat Eee Nyate-nyate dirumah Atau disana saudara Aduh Pesta daging kambing sama daging Anu Daging apa namanya Daging sapi Alhamdulillah Asli dari motor Bacot bud Bacot bud Bacot bud Bacot 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 Gila Ini jalaniantar kota Kalau turur Seluruh Saja lewat jalur ini Itu bakalan tembus ke Jogja Gitu Jadi ini masuk ke Jalur Selatan guys Ya tadi Tadi itu Kita berangkat jam Nang Anda ura jam anjir elegan Hehehe Wow ha Ya mungkin Kita berangkat tadi jam 06 Jadi Masih fresh noite ya Jangan sekini kita keluar San Mori apalagi San Moriang biar sampai jauh oh my god oh my god sanorinya keluar kota kita guys aduh, gue gak ngerti motor ini gue gak ngerti, gue belum memahami motor ini aja, dia karena ben belakangnya itu gede banget ben belakangnya ukuran berapa, nanti gue kasih tau di video test ride motor ini telaknya itu pake telak mobil dia, belakang itu sama aromnya pokoknya sekitar beratnya itu sekitar 20 kg lah, tapi gearnya ukurannya gede, jadi kalau buat narik, itu ya gak jauh beda sama standarnya sih, kalau ninja kan dari standarnya dia emang tarikan bawahnya jelek ya nah ini dia gak jauh beda sama standarnya kalau tarikannya dan motor ini juga dia gak punya klakson guys klaksonnya gak ada jadi kalau misalnya untuk menegur orang atau ya terolet-terolet orang harus gebir dan dia juga belum selesai ini harusnya disini ada bodinya jadi dia bodinya masih digarap masih dikerjain pokoknya motor ini masih berantakan banget deh nah ini gue tugas gue bahwa motor ini itu buat ngeraiin ngeraiin kaki belakangnya kaki belakangnya itu baru selesai digerjain nah sekarang kita mau mencoba kekuatan dari kaki belakangnya jadi motor ini hari ini niatnya pengen gue siksa nah skip aja guys kameranya gue matiin aja buat tempat baterai nanti kalau misalnya kita udah mau nyatir ke sana atau mungkin ada kejadian yang sedulah bakalan gue nyalain lagi oke di depan kita sudah ada gunung besar dan gue gak tau itu apaan nama gunungnya kita juga sekarang udah berada di entah-berantah pokoknya daerah ini keren banget daerah perdesaan modern ya yuk dihati lihat deh men ini keren dan gue baru pertama kali lewat sini guys pokoknya ini sekarang kita menuju ke daerah yang namanya terawas habis itu baru teratas emang lapangnya kenceng-kenceng lapangnya 50 sesen ngeribat takut saya oh beginnya bagus wow kayak buar ini sebenernya gue speeding enak banget tapi gue memilih untuk ya tidak speeding wah ini tau lebih syokil lah wow ini pada kering ini tanamannya tanaman jatuh gak kalau masalah ini apa-apa tau gue enak enak jalannya enak gue masih sepi gue enget ya kayak puncak yang ramai yang minta ampun anjir selamat menikmati semoga berhenti nih sebenernya pengen foto-foto disini semua anjir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Sip Tidak Tidak Terima kasih telah menonton